Seorang lurah di Jakarta Selatan menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang saat membubarkan kerumunan di sebuah kafe di Kemang Selatan. Akibatnya, sang lurah menderita luka lebam di bagian wajah. Seorang pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap polisi. Nur Cahya, lurah Cipete Utara Jakarta Selatan menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang saat berusaha membubarkan kerumunan di kafe di Jalan Kemang Selatan 7 Kebayoran Baru yang melanggar aturan protokol kesehatan. Peristiwa yang terjadi pada akhir November lalu ini baru diketahui saat video pengeroyokan beredar di masyarakat melalui media sosial dan menjadi viral. Hingga saat ini kafe masih tetap buka dan beraktifitas seperti biasa, kendati masyarakat menyatakan kafe ini telah berkali-kali ditegur akibat adanya kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Itu karena emang yang namanya yang ngomong-ngomong udah pasti kalau udah langsung emang ada satu OPP juga. Cuman ya gak tau lah disini sering dibubarin tapi sering juga banyak ingin aja tapi sekarang dibubarin besoknya rombong lagi. Sementara itu kasat reskrim Polres Jakarta Selatan mengatakan akibat terjadinya pengeroyokan, Lurah Cepete Utara mengalami luka lebam di wajah. Seorang tersangka pelaku pengeroyokan berinisial RG telah ditangkap. Polisi masih mengejar tiga tersangka lainnya. Sabtu dini hari datang melaporkan terjadinya pengeroyokan dari pengunjung kafe warung brader di Cepete. Nah dari laporan itu kemudian kami melakukan pendalaman. Polisi mengimbau tiga pelaku pengeroyokan yang telah diketahui identitasnya secara sukarela mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menyerahkan diri. Badruz Amal, Jakarta